baksonya ini kena gak gebuk maling gede orang patut mantep aduk dulu bingung gue ngeri makan harusnya tempatnya ini pakai nampang ambrol teman-teman baksonya ini bener-bener empuk dagingnya masih banyak loh ap ya dan ayameng assalamualaikum apa kabar semuanya jumpa lagi dengan saya hari ini saya mau makan bakso igane pakemung kemarin saya kesana tapi pas kebetulan lagi kosong mereka bilang nanti kalau misalnya sudah ada saya kabarin sampean nah ini sudah ada teman-teman tapi sayangnya kemarin pas ngabarin saya pas lagi kenyang-kenyangnya jadi saya gak bisa makan disana nah suami saya yang ngambil dibawa pulang saya pesan enam buat dibagi-bagi ada mertua kakak ibu anak suami saya juga ini sekarang yang punya saya bagian saya baru mau saya makan teman-teman tuh 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 mantap mantap sudah dari tadi ya teman-teman tuh tuh kayaknya ini dalamnya juga sudah panas tuh mantap 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 ya kemarin Mbak Huti sudah makan teman-teman jarene kawus wingi soalnya habis makan bakso terus pusing katanya nah ini buat saya sama suami saya udah matang teman-teman ini udah panas ya kita persiapkan ini kapok jarene Mbak Huti saya disini mau menambahkan bingung saja ya teman-teman ada sayuran cesim sama toge wii bakso nih mantap kuahnya wuuu seledri yang banyak biar mantap bawang goreng sambel leh sambel meet in sendiri nih ya jadi murni wuuu mantap mantap sause kecap secukupnya wuuu aduk dulu biar merata mantap wuuu yakin muntas disit ya bakso nih mantap tenang teman-teman ini adalah suasana baru ya wuuu suasana alami cecel bingung deh iya bingung gue remangan iya mantap iya 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 boleh ini dikasih sini dulu heheheheh 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 Bismillahirrahmanirrahim diangkat bakso nih heheheh heheheh wii ini seharusnya porsi dua orang satu bakso teman-teman bener nanti kalau misalnya kepengen makan eminya silahkan ambil sendiri kuai kue iya iya wuuu mantap ikhih miler masih iya lekukan teman-teman kiki kiki oh siap ihh mantap ihh kita makannya belakangan kalau kemarin mereka sudah makan duluan teman-teman kemarin saya itu linam ya teman-teman ya buat Bapak satu buat yang disini lima ayam emang mau mukbang juga teman-teman eh ya boleh ya boleh iya ayo mulai sebelum makan jangan lupa berdoa dulu amin bismillahirrahmanirrahim kita cicipi dulu bihuni saya langsung kalau bapaknya baik langsung Bapak Radit katanya enggak mau makan bikinnya mau tapi ntar malah ya ya siap bismillah panas-panas mendung-mendung memang nebak so dan ayam menu ngubang hehehe bismillah makan kasut namasing kurang orang kurang pedas kurang asin saus sedang jangan ya untuk saat ini makan pedasnya itu jangan terlalu pedas yang sedang-sedang saja dikurangin sedikit teman-teman di sisi lain juga harga capek lagi mahal teman-teman tadi saya sudah cuci tangan ya makannya itu gimana enggak baik ya gue bismillah lembut banget kamu ya taruh saya tempatnya ini pakai nampan teman-teman bener-bener gede dan saya ikut-ikutan istri ini mengingatkan waktu di Taiwan juga ya mah ternyata ya diam-diam ya kalau nggak salah dulu juga pernah makan waktu di Taiwan lakso ida tapi di daerah sincuk ya itu bahasa tulang Oh bukan bahasa itu yang bakso formosa apa sincuk kayak lagi ke arah denis iya iya apa manalah lupa teman-teman yang deket pasar itu masjid yang masih kawasan sincuk itu mantap mentong iya kayak gebuk maling yakin wey ambrol teman-teman ketemu banget ya anak saya bisa habis satu porsi plus mie lengkap ya Hai hahaha iya iya lagi anda konek eh meneng-meneng taruh dulu ya tuh kamu ya Hai ayam bisa kandang nak berubah-ubah imak jenis saruk malar nubang bakso melimeluk tulangnya dipisah ini tulangnya gede tapi dagingnya itu masih banyak baksonya ini bener-bener empuk loh teman-teman tuh 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 hmm hmm oh Cuma-cuma udah Yang ingin beli Bakso igane pakemu Alamatnya itu ada di Jalan Raya Karangbawang Depan tempat cucian mobil apa motor Tempat cucian motor Ya cucian mobil Kurang tahu namanya Tapi yang pasti di dekat-dekat Jalan Raya Memang dekat Jalan Raya Di sana ada bakso urat, bakso biasa Mie ayam mangkok, mie ayam seker Juga ada pokoknya semuanya komplit Kalau yang ini bakso igane Per satu porsi harganya 35 ribu rupiah Tapi enggak setiap hari ada teman-teman Harus pesen dulu teman-teman Soalnya saya kesana kemarin juga pas kosong Nah ini setelah ada baru dikabari Sosik Daging sapinya sosik Si diri Iya dong Resik teman-teman Menyemuk pangnya Kuahnya lagi Iya monggo Kalau saya lagi enggak kepengen makan bakso ya enggak kepengen Malah kalau makan enak Ini kalau lagi kepengen ya insya lo bisa habis Tapi jangan dipaksakan Enggak Gedean gongku apa ya Iya Gede banget Tungguk banget Dagingnya Masih banyak lho Tuh Wow Ja Saya makan fukuk, mas? Hmm 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 Terima kasih Buat saya ulang ya yang pastinya apa ya kalau mau makan laksuiga lebih baik bener-bener petengnya kosong sumpah Alhamdulillah habis ini buat ayam buat nupang ayam enak ini kayaknya biuna ranteng ya iya nggak papa makan baksonya aja udah luar biasa penyanyi yakin gue seorang tes maning ya mak ada menu baru rumah apa itu lupa namanya kemarin mbaknya bilang kalau ada menu baru teman-teman ini tapi lupa namanya apa ya di apa sih bakso itu bulik atau bulik itu ya bulik bulik kita pernah jualan bakso ada milagel ada bakso urat pokoknya lengkap ya harus banget tapi sekarang sudah pindah teman-teman Alhamdulillahirrahmanirrahmanirrahmanirrahim warik ini sampai nggak habis ya minyak terlalu kenyang nggak bisa menghabiskan amba melel jok nah berbuk-buk tambahnya sih ya sepetil baik ajak-jaga ini nanti bisa buat yang di belakang tadi juga tapi habis-habis iya Radit sudah makan bautnya nggak mau nggak oke teman-teman video kali ini makan bakso igane wis rampung tapi sayangnya bihune nggak habis kalau baksonya itu karena porsinya terlalu gede terlalu banyak khususnya itu untuk satu porsi buat dua orang bener tapi kita makannya satu porsi satu orang single single saya sama suami betul Alhamdulillah habis bisa orang iler maning bisa orang penasaran maning ya mudah-mudahan oke video kali ini cukup sampai di sini dulu mudah-mudahan video ini bisa menghibur kalian semuanya diselah waktu yang senggang sampai jumpa di lain waktu sampai jumpa di video berikutnya Assalamualaikum dadah bye bye disini kita suasananya itu suasana baru teman-teman di belakang rumah ada pohon pepaya pohon singkong kandang ayam dan segala macam ya in the winking judulnya in the winking in the winking rumah ya terus tadi juga ayamnya malah mau ikut mukbang bener rame-rame ya Alhamdulillah dadah dadah selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati